Yo guys, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan undervolt kita Kemarin kita udah bahas secara undervolt, yang biasa sekarang extreme undervolt Dimana extreme undervolt ini kita menurunkan si voltase daripada VGA card Sehingga nanti menghasilkan konsumsi daya yang jauh lebih rendah daripada stock Dan juga pasti disini disclaimer, kalau bakal ada pengurangan performa Karena clocknya juga pasti dikurangin gitu kan Langsung aja let's check it out Ya langsung aja kita ke cara extreme undervoltnya Dan ini aman, jadi aplikasikan ke PC kalian, ke VGA card kalian Dan juga bisa kalian aplikasikan ke semua VGA card kalian Ada 3 aplikasi yang harus kalian gunakan Yang pertama disini kita menggunakan GPU-Z untuk melihat sensor Kalian bisa gunakan HW Invo atau yang lainnya Tapi gue pake GPU-Z aja Dan juga disini aplikasi yang ngasih loan Kayak benchmark segala macem Gue pake even benchmark Kalian pake 3DMark juga bisa gitu kan Lalu selanjutnya disini ada MSI Afterburner Terjelas ini karena aplikasi utama untuk mengundervolt VGA card kalian Langsung aja kita ke caranya Caranya sangat mudah sekali Nah disini kita sudah ngasih load ke VGA card nya Disini kita pake stock ya Stock speed Dimana kita lihat disini Board power nya 160-170 ya Dan juga disini disclaimer Kalau extreme overclocking pasti clock nya dikurangin Karena ya clock itu kan berbanding lurus sama konsumsi daya harusnya gitu kan Karena memang untuk menghasilkan konsumsi daya yang lebih rendah Itu pasti akan mengurangi clock dari PGA card nya Disini kita pake MSI langsung kita kecet Control F Ya Control F itu mengeluarkan si kurva editor ya Kurva editor dari MSI Afterburner Saat kita udah Control F Cara undervolt nya gampang Kita ke sini Langsung core clock nya kita ratakan ke kiri Nah saat kita ratakan ke kiri Disini keliatan nih Ya kan udah ada keliatan Garisnya Garis ini garis Nah sedangkan disini ada Yang di bawah titik-titik ini Langsung kita ambil ke 75 Nah 750 Disini berarti 0,75 volt ya Ini undervolt yang paling umum sekali dipakai disini Gue kan udah liat video Alpha Jonathan Juga dari Jagat Review itu Dan youtuber lain gitu kan Dari yang bukan Indonesia Dan kurang lebih dia mengaplikasikan caranya seperti ini Walaupun caranya beda-beda ya kurang lebih Cuma ini gue kesatukan akhirnya jadi video ini Nah caranya 0,75 ini sebenarnya sudah rendah sekali 0,75 kita tarik 0,75 ini ke titik yang sini Ini titik sebelumnya Nah titik ke sebelumnya nih garis yang agak transparan ini kita tarik kesini Saat udah kita tarik Kita apply Nah udah jadi extreme undervolt nya gitu aja Sangat simple sangat mudah Tapi memang istilahnya membuat itu sedikit terlebih rumit gitu kan Sedikit rumit Cuma sebenarnya mudah sekali Ini kalian sudah meng-undervolt PGA card kalian Dimana tadinya konsumsi dayanya lihat 160an sekarang jadi 80an tuh 85, 86 Itu berkurang setengahnya ya konsumsi dayanya Nah saat udah kalian meng-undervolt ini Kalian bisa naikin si clocknya sedikit demi sedikit Sumpah mah disini kan clocknya 1440 nih Ya kan dari 75 ini kita Kalian naikkan kesini ke Harusnya naikkan sedikit-sedikit ya Cuma karena gue udah tau Sweet spot dari PGA card gue Gue bisa naikin ke 1600 1620 lah katakan 1620 kita apply Nah masih jalan 1650 Kita apply Masih jalan Ya nanti kalian naikin sedikit-sedikit Sampai crash ya Kalau udah crash berarti disitu Sweet spot dari PGA card kalian Dan kalian simpen itu datanya Baru kalau kalian udah dapet sweet spotnya Kalian bisa save disini ya Di buah kuncinya save Mencet ini Save Oke gitu Nah Kalau kalian sudah save Jadi kalian nanti kalau buka MSI Afterburn bisa langsung kalian load profilnya Disini juga sedikit tambahan Dimana kalau kalian nanti udah dapet sweet spot Dan ternyata kalian main game itu crash gitu kan Kalian bisa kurangi clocknya sedikit demi sedikit ya Karena kemarin kasusnya gue Itu meng-undervolt PGA card gue di 0,75V Speednya itu 1680 1680 Nah saat menjalankan Benchmark time spy PGA card gue crash Gak bisa menyelesaikan si benchmark Daripada time spy Akhirnya gue kurangi Jadi 1670 Dan akhirnya bisa ya Saat sudah dikurangi 1670 PGA cardnya berjalan lancar Jadi kalau kalian ke depannya menemukan crash Kalian bisa Menurunkan sedikit demi sedikit Clock Daripada si VGA cardnya Disini kalian lihat Hemat Yang tadinya 160 170 Sekarang jadi hanya 90 80 Bahkan 70 ya Oke gitu Jadi kalian ambil Ke 0,75V Langsung naikin ke garis transparan yang sebelumnya Oke Itu dia Cara undervolt Mudah sekali Harusnya kalian bisa Ini aplikasikan Tanpa berpikir Oke Kalau kalian suka Tutorial seperti ini Kalian bisa tulis tutorial apalagi yang harus gue buat Yang mudah gitu kan Gue permudah Bukan mudah Dan kalau kalian rasa video ini bermanfaat Bolehlah kalian share ke temen kalian gitu Biar temen kalian juga tahu Cara undervolt yang Ternyata undervolt gampang ya gitu Gak susah gitu Walaupun tulisannya Extreme undervolt Tapi ternyata Gak perlu mikir Terima kasih sudah menonton GONAMTEX Sampai habis And always See you Next time Wassalam Sub indo by broth3rmax